Hai Henlio channel blog sharing electronic experiences don't forget to subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mitra semuanya di malam ini mau sharing ya untuk upgrade wear-wear metric Apple HD merah ini yang semula 257 se-upgrade ke 258 file pakai flashdisk ini ya berhubung untuk net saya cek kalau belum muncul tapi di webnya ini sudah keluar ya di versi 258 apa aja yang didapat kita akan coba lakukan upgrade via USB flashdisk ya kita tancapkan untuk flashdisk nya ke pot USB nya dulu oke sudah letak masih boleh ada tadi ya kita langsung aja menuju nah ini ya upgrade ya kalau lah melalui flashdisk nah kita milih yang USB upgrade kita tekan Oke ini file bisa pilih semua aja ya pengen nyoba juga ini dan untuk bagian kita pilih semua Oke segi upgrade nah ini untuk jalur file kita pilih file-nya ya di sini flashdisk nya tadi Toshiba yang sudah ada file-nya tadi Toshiba yang sudah ada file kita pilih yang ini matrik Apple DVD itu 258 ya untuk firmware ini anda bisa langsung download langsung aja di matrik parabola ya udah 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 kita langsung aja tekan Oke dan gimana untuk reviewnya setelah kita tekan ya kita tunggu beberapa saat untuk upgrade barware nya harap sabar ya orang sabar itu ya itu hahaha oke masih proses sekitar masih 50% kita tunggu aja sebentar oke prosesnya udah selesai ya otomatis untuk kita akan boting ulang restart ya kita coba aja apa aja yang baru dari 258 ini fitur-fiturnya po hahaha oke disini kita akan cari aja pakai kode lokasi Oke kita tunggu bentar oh ini pakai kode pos ini kita masukkan kode pos ya kode pos kode pos di kota kalian tentunya ya kita langsung aja menuju cari siaran dan fitur-fiturnya apa aja apakah ada pengaruh pengaruh di penangkapan sinyal kita tes enggak masalah masih oke oke aja kita tes enggak masalah di mtek disini untuk catim 9 45 kita tes lagi untuk sinyal n택el perempur muk 34 kalau untuk jantin 9 oke 19 channel terlok kita lihat fiturnya yang terbaru di 258 oke normal 23 channel untuk sementara di wilayah ponrogel ya jantin 9 kita akan cek aja untuk fitur fiturnya dulu aja ya yang terbaru dari 258 ini payangan kita cek dulu informasinya apakah bener-bener udah terhadap Oke ya udah ya di versi 258 untuk YouTube masih ada kata nih masih sama kita coba di menu app-nya ya mungkin masuk di sini untuk fitur tambahannya apa aja oke masih seperti yang dulu ya TV mituk YouTube Facebook game ibid-bidinya tiktok mix-nya di bawah saya akan coba open aja gitu itu apakah bisa membuka kelihatannya nggak masalah juga apa ya yang baru kelihatannya di sini saya masih belum menemukan saya coba cari-cari dulu oke Facebook game apakah bisa dibuka kelihatannya juga bisa saya akan cari untuk yang baru ya fiturnya pun katanya adalah itu yang mana ya oke kita akan coba putar aja ya apakah lebih lancar dari yang 257 sebelumnya tapi kalau saya perhatikan ya memang yang versi 258 ini kelihatannya jauh lebih ringan untuk membuka akses itu jauh lebih ringan dari yang 257 ya untuk yang 258 ini kelihatannya lebih cepat buka e-loading ya nah itu lebih cepat coba kita open aja oke bisa dibuka semua ini lancar ya nggak ada masalah jadi menurut saya untuk versi 258 ini itu hampir hampir mirip ya ada yang signifikan tapi yang menurut pengamatan saya yang versi 258 itu untuk buka YouTube video APPS itu kelihatannya lebih cepat lah lebih cepat dari yang 257 untuk versi ini nah itu itu yang pakai flash disk nanti IPTV saya rasa nggak ada masalah kita cek untuk cuaca nih nah itu oke juga itu loadingnya dan untuk video oh ada live live ini tuh tv ya mungkin ya apa ini ya oh iya bener lah ini mitra semangatnya yang terbaru nah itu untuk yang video itu ada menunya fiturnya ini kelihatannya live tv live tv oke nah ini ada oh iya ini yang terbaru ini nah ini mitra semangat yang terbaru ternyata ini loh selain dari menurut saya lebih ringan fitur yang terbaru ini adalah tv ini apakah bisa diputar ya kita coba aja tv1 oke bisa ya ada perkembangan nilai di dalam masyarakat nah lancar ya semua nih live tv ini oke ya menurut saya coba kita ke mana ini sebentar tvn 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 itu korea korea atau taiwan ini atau hongkong oke coba kita putar apakah juga bisa membuka oke untuk tvn kok enggak bisa dibuka ya coba di tv lokal aja untuk RTV oke bisa dibuka mungkin ada perbaikan ya ini fitur baru menurut saya live tv nya di versi 258 dan untuk yang 257 hampir mirip lah fitur baru nih cuman di live tv ini juga akses internetnya kelihatannya lebih lancar menurut saya pengalamannya kalau saya bandingkan dengan yang sebelumnya 257 gitu oke semoga sedikit review ini bermanfaat buat temen-temen mitra semangat yang mau upgrade di 258 kalaupun di net anda belum muncul bisa langsung kunjungi metrik parabola untuk dapatkan firmware nya ya bisa langsung ini juga saya download di sana oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe nya oke